sabar ya mas sabar ya Allah sabar ya Allah mojo kalimat sahadat biasanya lo buang nemeni mojo kalimat sahadat Allah tak bantu ya mas sabar ya Allah Allah Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah segera puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita semua dikasih nikmat sehat nikmat islam nikmat iman Alhamdulillah kita semua dapat siratul rohmi kembali walaupun hanya dengan melalui layar handphone kita masing-masing tetap mudah-mudahan semuanya dalam kondisi keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun dan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit semoga asabab daripada sakitnya adalah penggugur daripada dosa-dosanya amin amin ya robbal amin malam ini malam ini kita berkunjung ke rumahnya salah satu orang yang kemarin itu sangatlah keras sangatlah arogan pak RT yang warganya Mbak Di yang daripada ya kayaknya masih saudaranya Mbak Di sih yang mana pak? kemarin kan banyak yang pakai topi mbak oh yang tinggi besar itu yang tinggi besar yang badannya tinggi itu pakai topi terus itu yang kemarin nendang saya sampai sekarang masih sakit ini saya pak RT pak tadi katanya ngajak ngopi kalau malah jenguk orang-orang seperti itu ngapain sih pak kalau jenguk kan kalau nggak tak gitu nggak mau ikut loh teh ya males lah bising sabar tadi gini loh teh tadi siang itu pak RT datang kembali teh datang ke pondok pas waktu pengobatan tiba-tiba beliau mau minta kepada Gus Samsutin untuk mengobati atau melakukan doa bareng-bareng supaya salah satu warganya ini yang sakit ini biar sembuh terus tak tanya yang mana pak RT yang sakit yang itu loh ya mas yang pakai topi yang kemarin kesini sama istrinya Mbak Di itu kan waktu itu memang ke pondok lagi sama istrinya Mbak Di itu loh teh iya 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 iya' em.. lah yang itu terus ya.. kesana mari kita tengok sakitnya apa, karena apa kan kita gak tau saya kira ngajak nambahin sakit lagi yuk asal lu itu pak kan mumpung gak ada badan pak ya gak boleh gitu juga loh teh, yang sabar mbak teh sabar sabar, kemarin sampai kena kepala korsi itu sampai kena kepala badan gimana yuk yuk, ya sabar teh ya sabar, ya sabar gini loh teh kita manusia itu pasti semuanya itu ada ujian dan cobaan masing-masing iya pak dan kita ini bakalan diuji dengan kekuatan kita misalnya anak kelas 1 ya ujiannya kurikulum kelas 1 anak kelas 2 kurikulumnya kelas 2 anak kelas 3 kurikulumnya kelas 3 tetap dengan porsinya teh insyaallah kalaupun mbak panjenengan melihat ini apa yang terjadi pada gusam sudin ini udah di luar apa ya batas ambang kesabaran kasarnya gitu ya jelas lah itu baginya kita-kita teh tapi kalau baginya gusam sudin mungkin itu adalah masih tetap di porsinya gusam sudin karena Allah melakukan segala sesuatu tidak ada yang tanpa ada kebaikan iya sih mbak pasti ada kebaikan dibalik kesengsaraan pasti ada kebahagiaan kebahagiaan dan keindahan rating ada malam ada siang ada siang mbak terus mereka kan sudah ke banget ke banget kalau udah sakit itu memang karmanek itu ngapain ditolong nah terus ke saya disana saya bisa ngapain juga kalau ngambahin sakitnya bisa iya gak boleh gitu maksudnya orang sakit mau ditambahin sakitnya itu itu memang mungkin memang karman ya pak iya mbak Mbah Din juga orang sepintutnya ditanggepin juga ya ditanggepin itu sepundi maksudnya iya gak usah diurusin gitu lho pak kan masih banyak pasien-pasien yang menunggu pak dengan kemarin itu disekap kan juga banyak pasien apa yang menunggu Mbah Din pulang saya tuh lihatnya juga kasihan lho pak oke ketika orang jauh-jauh datang gak ketemu Mbah Din kan kasihan juga gitu lho yang njenengan maksud itu adalah kenapa sih kok masih mau aja ngurusin orang yang seperti itu udah lah gak usah diurusin biarkan gitu maksudnya njenengan iya iya lah kan apa itu kan dari segala perbuatan dia sendiri gitu lho oke terus jadi gini pak RT ee mohon maaf mohon ampun ke pak RT oke jadi kita sebagai manusia itu jangan pernah melihat manusianya pak RT kalau kita melihat manusianya insyaallah ya kita akan terbawa kepada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan contoh nih seperti kayak saya akan melihat nih karena saya melihat pak RT nya gitu dulu dengan kondisi seperti ini ataupun mbak Ten melihat saya dengan posisi sayanya bukan karena siapa yang menciptakan saya ya gak ketemu pak RT karena saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat luar biasa sekali dari ee Guh Sam Sudin atau mbak Ten ini hmm jujur teh yang saya dapat itu satu ketika kita melihat seseorang itu melihat manusia itu jangan pernah melihat manusia tapi lihatlah siapa yang menciptakan manusia jadilah jadilah kita tidak melihat manusia kita tidak melihat manusia tapi kita tidak melihat manusia itu karena yang membuat manusia itu sama Allah SWT yang membuat saya membuat orang-orang yang lain saudara-saudara semua subscriber-hover ini semuanya yang yang bikin ke Allah SWT maka daripada itu jangan lihat manusianya lihat yang membuatnya biar hati kita tenang biar kita bisa oh ya Allah ini ciptaan ini pengeran oh walaupun seperti ini nih yang menciptakan adalah Allah SWT maka daripada itu ya kita walaupun ini ada kurangnya walaupun ini berbuat ke kita seperti apa ya namanya ciptaannya Allah ya mari kita sayangi jangankan manusia hewan aja harus kita sayangi kok bener gak deh betul pak tapi aku kalau gak ingat perubatan yang kemarin bahwa di depanku itu wih dia hati itu juga tuk 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 gitu loh pak marah emosi itu jelas lah terkecuali saya gak punya adab saya gak punya sopan santun penjelasan saya salah saya gak apa-apa gitu loh yang salah saya itu juga mengatakan sebuah prosedur eh malah dia malah begitu kalau saya lihat tuh orang-orang medu mungkin ya yang sengsambar gak boleh gitu tapi gini teh ini kan abang gak ikut karena abang ada pembersihan teh pembersihan rumah Alhamdulillah ada saudara di beberapa kota itu yang minta rumahnya dirugiah dan Alhamdulillah ini beliunya Gusnya lagi Rukiah pembersihan rumah dan saya tadi yang di perintahkan diutus untuk menengok beliau yang lagi sakit terus pikir-pikir tadi kalau saya sendiri tapi takutnya saya nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan bukan berarti saya takut ya teh ya karena saya gak mau melawan lah karena mereka orang awam semua percuma juga kita lawankan jadi maka daripada itu saya ngajak panjenengan walaupun tadi ngajaknya alasannya ngopi ya teh opa tadi bilang ngopi terus sekarang kita datang cuma bertiga nih sama kameramen ini terus disana itu kan rumah warga seperti kemarin juga banyak terus nanti kalau ada yang gak terima kita digeroyok terus kita di pinggir sabar gitu ya sabar teh kita digeroy sabar sabar ya sabar mumpung gak ada badannya tapi tak bales pak malah tak jauh tapi tak di pinggir lagi ngopi tapi tapi nanti sana kan mainnya keroyokan seperti kemarin saya datang semua ikut coba kan RT-nya pun malah ikut-ikutan ngeroyok enggak alhamdulillah ini RT-nya sekarang udah mulai baik udah mulai dengan pola kesabaran kita pelan-pelan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis maka daripada itu ini artinya Alhamdulillah nih sekarang udah baik teh oleh teh udah mulai mau apa ya ngasih sesuatu masa sih pak masukan-masukan yang baik buat waganya nanti kita dimanfaat karena dia butuh karena butuh batin maksudnya dalam artinya butuh suruh ngopatin pak jangan gitu jangan suruh uzun sayang ayo mari berpikir baik berpasangan baik aja apa itu oke lah aku bingung caranya yang mana ya ini kayaknya enggak 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 oh mungkin enggak 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 aku enggak hafal loh teh oke gitu gitu aku agak-agak lupa jadi ya saya harapkan sabar enggak deh insya Allah insya Allah pak tapi katanya pak RT ini ini parah tapi Allah kita lihat aja nanti enggak udah mudah enggak lah karena gimana-gimana kita ini juga harus menyayangi sesama manusia oke oke jadi orang yang tinggi besar itu ya enggak yang pakai topi biasa pakai topi pakai jaket pakai jaket hodi gitu pakai jaket ini kadang levis yang terakhir datang ke pondok kemarin yang kena tiup itu loh yang saya dimaharin sama mbak Tin gagal saya tiup itu loh itu yang penghil kayak apa kayak babi itu enggak ikut pak yang mana ada kan yang gendut kayak babi itu yang penghil itu loh pak ya Astagfirullahaladzim ini orang yang sama-sama sama binatang enggak boleh gitu loh datang lah pas apa di kampungnya aja wess kemaki orangnya wess pusat loh pak enggak ada pak enggak ada pak sumpah habis itu orang pak sabar nih sabar nanti aku mohon ke RT ketika pertama kali datang jangan ini ya teh ya jangan ini yang yang biasa aja gitu maksudnya nyenangkan sebagai RT sebagai sebagai orang tua kan saya tuh loh kalau sebagai RT di kampung saya kalau di luar kampung saya kan sudah bukan pak berarti kalau di luar kampung ya saya kan biasa di luar ya bukan lah kalau di kampung saya RT gitu loh pak tapi ya insya Allah lah tak jaga lah ya harus dijaga harus dijaga mungkin kita dekat sama mbak Din itu yang harus benar-benar yang kita contoh itu adalah salah satu kesabarannya beliau maksudnya kita sebagai anak teman sahabat santri dianggap santri santri dianggap anak-anak dianggap saudara-saudara dianggap teman-teman maksudnya gak bisa menirukan apa yang saat ini dilakukan oleh ya bisa lah pak aku tuh uruh dulu orangnya gak sabaran loh pak sekarang sudah belajar sabar terus jujur nih pak ya demi Allah pak ya selama saya hidup puasa full ketika saya sudah berdamai sama mbak Din puasa saya full pak sebelum-sebelumnya enggak alhamdulillah demi Allah pak benar-benar saya sering apa dengerin intramai beliau gitu boleh saya tuh terobsersi pak terobsersi 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 berarti mohon maaf dulu jadikan kan musuhnya gusam cucin juga tau iya saya bermusuhan itu karena ada ada yang saya perjuangkan iya aku aku alasan semua semua orang itu punya alasan masing-masing iya betul iya kan semua orang itu punya alasan masing-masing punya tujuan masing-masing siapapun yang memusuhi gusam cucin bener enggak tapi disini kita bukan belajar daripada memusuhinya iya cuma disini yang saya tanyakan ada enggak perubahan sebelum panjenengan kenal sama gusam cucin ataupun sesudah kenal dengan gusam cucin ini jujur kalau dari pak reyte sendiri dari kacamata saya enggak ada enggak perubahan di dalam dirinya pak reyte ini sesudah kenal gusam cucin ini sebelum 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 kenal gusam cucin ini ada perubahan enggak iya banyak atau apa pak contoh contoh seperti ibadah saya itu lebih kalau dulu sering bolong-bolong ya sekarang alhamdulillah terus seperti bulan kemarin waktu puasa satu pun enggak ada yang bolong pak walaupun saya berpajar alhamdulillah itu punya Allah berasulullah pak pak reyte saya boleh enggak nanya-nanya agak-agak dalam gitu enggak apa-apa tanya tapi masa lalu panjenengan boleh enggak boleh contoh nih saya mau tanya ke panjenengan pak reyte saya dengar-dengar itu pak reyte itu dulu suka minum saya bukan hanya suka minum terus kalau dulu di tahun 2000 saya 2004 itu sudah main itu lho pak pel-pel itu lho pak enggak usah oke lah intilah gini dulu sebelum kenal sama beliau ini pak reyte suka minum enggak suka saya itu segala apa yang dilarang untuk agama kita yang enggak pernah saya lakuin membunuh sama mencuri lainnya loss lainnya loss oke saat ini setelah panjenengan kenal sama gue samsudin jujur sahab dari hati panjenengan dari dari hati yang paling dalam ya siap jangan pernah bohong demi Allah masih suka minum enggak alhamdulillah wa syukurillah pak tidak bahkan kemarin gini pak temen saya ya beliau juga orang peminum datang ke rumah saya membawain minuman dikira masih suka dikira saya masih minum saya bilang wos pokoknya bt ya enggak lah aku pakai enggak minum akhirnya minumannya ditinggal di rumah saya sampai sekarang masih ada belum saya buka pak bisa di cek di rumah ada pak yang enggak saya berikan ke siapa-siapa insyaallah cuma tak tak ini bener tak simpen ya jadi sekarang udah enggak pernah minum lagi ya minum minum air putih enggak maksudnya minum alkohol enggak yang sifatnya ee ee dilarang oleh agama kita enggak 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 ya enggak lah berarti ee ketika jendengan ini dekat sama gue samsuddin ada banyak perubahan berarti alhamdulillah ya sebenarnya bukan apa bukan karena dekat sama mbak din ya karena saya banyak apa malih okeh koncong banyak temen sama santri-santri disana juga dekat sama saya kan gitu enggak dari pak gini loh deh ketika kita dekat dengan kalau kita ngomong gusam suddin itu otomatis terkait dengan pondok pesantren terkait dengan ngaji-ngajinya yang dipondok iya kegiatan-kegiatan yang dipondok kan terkait dengan itu iya maka daripada itu berarti panjeningan dekat daripada gusam suddin ini berarti panjeningan itu ada dampak positif ya berarti alhamdulillah luar biasa sekali alhamdulillah pak dari dulu apa dulu rumah tangga sering cek cok sama istri alhamdulillah sih sekarang lebih adem ya insyaallah berkah seperti itu itulah hidup kalau hidup berkah itu teh nikmat kebahagiaan itu tidak tergantung daripada uang iya betul percaya gak teh percaya dulu kan saya sebelum keras paham badan kan waktu masih di sundol itu pak saya kerjanya kuli batu pak sekarang alhamdulillah sudah ada derajatnya maksudnya itu sekarang kan ikut itu distributor saya oke distributor jadi gini teh ketika hikmah seseorang manusia itu berani memperbaiki ibadahnya maka Allah akan menjamin rezekinya tapi gini pak oke tapi kalau dekat sama mbak den itu kan pak tergantung cobaannya pasti banyak tergantung kita sanggup gak melewati ini jelas kalau itu wah dulu waktu saya baru berdama wah bujatan pak luar biasa cacian cacian wah ya maka daripada itu aku kan bilang ke panjenengan ketika manusia itu mau diangkat derajatnya mau diangkat kelasnya ya otomatis ujian itu iya jeneng sekolah mbak ten dulu gak pun ten ya sekolah kalau jeneng sekolah dulu tuh ketika mau naik kelas ujian gak ujian hmm ujian ujian makanya sama hidup itu juga seperti itu ketika kita mau naik derajat kita ya pasti akan di uji semakin tinggi derajat kita semakin tinggi juga semakin besar juga eee ujiannya iya ceng pak RT mas sehat ini apa gitu iya ceng sakit seng kundi ini kawal 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 gusih ini kawal gak buntun sadar ini berarti terus kawal senti otos sekali gusih ini kawal karena gusih wantun kegiatan eee rukiah rumah atau pembersihan rumah eee maka daripada itu kan kawal pun sanjang kali gusih kalau waw insyaallah beri temeligi yang gak tenang jadi tetap memenuhi undangani panjenengan perwakilani kawal saya mau melihat eee tapi makanya sakit gak ubatin gak gini aku membuat sakit membati jadi kusing enggak juga buat sakit membati cuma insyaallah maka sakit itu gak akan mahu jadi dulu rato kok di celok pak ya ya.. tapi ya.. kalau temanku harus anaknya nggak anak perempuan ngomong-ngomong masukan temanku dulurnya bisa dicelok gitu lho pak bisa dihubungi makanya ya atuh-atuh itu dulurnya gak ada berjalanan kurang sakit nih makasih, makasih makasih, makasih makasih, makasih makasih, makasih, makasih makasih, makasih Assalamualaikum makasih, makasih waaayuh makasih ini masih bisa dikontok ya makasih, dengan perasaan ya, setelah ini masih bisa dikontok korsi kaki-kaki kaki-kaki aku ngomong-ngomong aku ngomong aku ngomong tapi kadang-kadang orang ngomong bingung sama yang bingung apa menebas mba hadin di sekabarnya bodoh bingung pak bisa ngomong kira-kira 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 orang mungkin ini ngising kira-kira kira-kira sabar saya sabar ya sabar kalau ngomong ini susah pak keluarganya susah sabar barang susah susah kalau mba hadin di sekabarnya bodoh susah bodoh susah bodoh susah kaya-kaya misalnya pasien yang ngomong-ngomong nyeduhi mba hadin gak keterduhan bisa seperti ini sabar mas astaghfirullah sabar 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 bisa menolongnya mana insyaallah ini 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 karena penyakitnya kata sih ini gak punten kata sih kalau kita ngomong kasari kasar-kasaran ya kaya kuala kaya kuala kaya kuala kaya kuala ada penyakit itu yang datangnya memang dari perbuatannya memang ini cakit dikata pas饭 ini sudah dihari-hari ini sudah dihari-hari tapi kita tinggal siapa yang membuat orang ini ya aku yang mengerti sabar sabar kan tapi tetap ini ini sudah dihari-hari kusir ini ini sudah dihari-hari ya Allah ini lagi sakit aku akan dihari-hari buruk aku suka yang ini aku tidak apa-apa lo masalah aku menyebut itu saja yang ini yang ini bisa dihari-hari ya Allah adhaimu sungguh luar biasa aku akan berhari-hari setahun lagi ngomong-ngomong, kamu bisa ngomong-ngomong ini kata saya terus menyesal pundi tetap abang ini sakit pak jeneng kan bantuan-bantuan itu kan jeneng kan sakit dong kalau nampaknya nih kok kalau sakit mantap ini kan memang perkorongi pak jeneng kan sakitnya karena jeneng ajiannya kan joko arek yang bantuan saya lagi segera macan sekorong itu lah, sepertinya itu ada yang dibuat seperti panjangnya terus tidak berpikir aku paling menggantikan supaya ini saya ketenang Insyaallah sepertinya sampai kapan saya berpikir ke sana udah, apa? apa? berpikir, Kang berpikir berpikir saya tidak berpikir Insyaallah, Insyaallah saya akan berpikir sekarang ini Pak, saya tidak berpikir saya tidak berpikir saya tidak berpikir nanti anak apa-apa nggak repot nanti kabar itu, nanti kabar itu ini mas, antisipasi pilih-pilih ini dulu di WDW masuk ke anak apa-apa dulu di WDW kan dulu di WDW kan? saya ngerti, ngerti-ngerti, ngerti-ngerti jadi ngerti-ngerti guseng di atas punditah ya, aku sudah sudah menolong pilih-pilih kita harus belajar, kita itu harus belajar kepada diri kita sendiri kita harus belajar, kita mau kembali kembali disalahannya bosok itu kalau nggak apa-apa itu Pak, aku nggak apa-apa yang apa-apa yang apa-apa apa-apa yang apa-apa yang apa-apa yang apa-apa yang apa-apa apa-apa yang apa-apa yang apa-apa susah apa-apa yang apa-apa partikelnya sudah dihitung ya, seperti itu sabar ya sabar ya sabar ini kita WDW itu sabar, ngadepin ini kita saya tidak inginkan seperti ini ini kita WDW mau saat ini kita belajar posisi ini yang seperti ini kita adalah kita, gimana perasaan kita ya kan segala sesuatu kan tergantung perbuatan kita, Pak ya mungkin ya mungkin dengan ini kan mungkin di uji kan tapi memang itu tapi makanya itu mari kita bantuk sarang-sarang sarang-sarang supaya masing yang sehat kembali dan mudah-mudahan nanti setelah sehat akan menjadi orang yang baik maka apa-apa apa-apa yang baik saya yang berlaku saya tidak mengalami saya tidak mengalami jadi saya berlaku iya saya berlaku astagfirullahaladzim selamat menikmati apa apa? hmm semoga malam terlalu terlalu ya Allah ini emosi ibadah impun saya karena emosi ini ditahan iya, iya lah 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 apa apa bismillah ini bisa saya tidak akan tapi untuk saya saya harus serang angkat tangan yang sakit ini saya menggunakan saya menggunakan supaya saya tenang dan besok saya sakit saya saya menggunakan ini saya kalau misi orang saya tidak menggunakan ini ini Pak banyakan ini pak maksudnya mau ngasih racun ini balik mati itu yang mau.. ini orang lorah ini orang parah maksudnya ini maksudnya begini lho pak kita itu antisipasi dilihat dulu ada racunnya nggak mau kasih minum kita pulang mudar kenapa bisa dituduh bukan sehuzun antisipasi karena yang sudah terjadi bismillahirrahmanirrahim ini pun itu gak terjadi itu pun berikan itu bernyata ini bernyata ini bernyata bernyata pas pertama ini bernyata ini mungkin ya kebalat pak ini juga bernyata aku kan itu bernyata itu bernyata apabila aku bernyata itu bernyata itu bapaknya ngejak dobat bapaknya ada prosedur hitam di atas putih sama malah kuyang kalau dibalikin dia nyekap batin deh kalian jenis ini ngalikin terus mau nonton sampai sampai jelok ini bapaknya seorang ya sudah mau diletakkan tapi asli ini mau lupa itu diobati bapaknya iya tapi di jelok disini ada racunnya kak aku ada balik mau darbar aku jaminannya aku ngeracun itu wajah pulau ini wajah sampai gelap jamin wajah pulau ini aku jamin malah gusin malah mau sekap jaminannya aku nanti terserah mau obat aku berikan bar mudah aku nggak ikut campur anakku sih cili-cili ngerti mawan, ngerti mawan ini adalah medal mawan ya medal itu pak itu kan medal aku kan udah ngundang nih yang lu ngundang dari gusin lalu jenis itu kalau tumut itu nge-ngundang lah aku kekocoknya aku mencari aku nggak dapu sih pak aku mau dicak ngopi ngerti-ngerti yang dicari aku gak mau nge-ngerti mawan dan ngerti-ngerti yang ditangkap aku mau racun wajah pulau ini enak nge-ngerti itu tanya wajah pulau ini astaghfirullahaladzim ya 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 bismillah racun maksudnya 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 gimana maksudnya 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 sabar ya mas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mau cekalimat sahadat biasanya lu ngemeni mau cekalimat sahadat ya maksudnya tak bantu ya mas ya ya asyadu'ala ilah ilah Allah asyadu'ala asyadu'ala Muhammad ya jangan udah ngundang orang mati ya kok belok itu nggak orang mati orang mati kayak gitu pas ini kita orang percaya mas mas tapi ngapun nih aku buat sakit karena aku terserang nih ini Pak RT, aku angkat tangan apapun, saat jaringan ini, aku terserang tidak, kamu sabar kamu sabar, kamu sabar kamu sabar, kamu sabar kamu sabar, kamu sabar, kamu sabar apa, kalau aku ngomong benar, Pak ini, gila, ini orang, orang aku tidak demok apa, mungkin bongpas, ditaket, duit ganti rugi, apa-apa dengan jenisnya di duit, satu-satunya kamu sabar, kamu sabar supaya mas ini sakit, tapi ini mas, tapi kita tidak parah, kita harus menanggung banyak mainan, Pak kamu mau ngomong ini, kamu mau ngomong ini enggak, mas, kamu bisa rapi gak bisa rapi gak bisa rapi, Pak kalau orang yang mati, kalau orang yang mati kan dikembar gak mau ngomong ini kamu tinggal, Pak kalau kamu tinggal, orang yang mati kalau saya tinggal, orang yang mati kalau saya bawa kembar mayang mau gak? kleru, kleru gagar mayang gak kleru, kata tadi terserah kan, kalau kamu tinggal, kak ganti gagar mayang ganti 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 … ganti ngomong-ngomong, terus segala sesuatu aku ngomong sakit, ngomong sakit yang ngomong-ngomong, karena ngomong-ngomong badai hapus-hapus mungkin aku ngomong sakit ternyata ngomong sakit, jadi kecewa ngomong-ngomong, nah ini aku terus terang angkat tangan yang sakit sama aku, insyaallah menginjau aku ngomong itu, tapi terus ya, lu juga ngomong sakit insyaallah, insyaallah, aku memang ngomong-ngomong, terus itu dong nah, ini kali dibacakan sholawat kali ini ngaji-ngajakan eh, teman-teman gue? eh, teman-teman gue lah oh ini sabar tau mas terus ini kejadiannya terus bundi kemarin itu bisa langsung muta-muta itu seperti ini atau seperti apa kemarin? ini aku muros-muros kebelak langsung muta-muta itu gitu, ngerti parah, dia tak jelok muta-muta ini udah gak guliknya ubat rono-rono tapi ya yang ini, serana-sereana yang berkembangan yang sabar gitu kan gitu ya, Pak ini rupiah, ini rupiah ini rupiah, ini rupiah ini rupiah, ini rupiah, ini rupiah makanya benda-benda karena itu kan aku dobat di masing-masing ini rupiah PRT, ini rupiah aku gak mau ngasih kali PRT ini, aku gak mau ngasih terus bingung, aku gak mau ngasih tapi saya itu loh, ya saya itu tapi kita gak bisa berharap ini rupiah, Pak ini rupiah, ini rupiah ini rupiah, ini rupiah ini rupiah, ini rupiah aku mau disolusi ya ya Pak, balik Pak gak bisa, dengarin ya, Pak ini rupiah, ini rupiah ini rupiah, bisa apa? bisa Pak Rt, apa itu? apa itu? Pak Rt yang sabar itu, segala sesuatu ini dikabarin lah apa-apa kan lintang enak sih yang sabar itu, aku mau ngasih apa-apa itu kan ya itu tadi loh kita harus belajar sabar kita itu harus bisa menyayangi sesama Pak, aku kan sabar aku gak mau ngasih apa, Pak enggak, tapi enggak jenangan wawah itu kalau coro tiang itu bahaganya goyo di panjeningan itu wadah ini nyindir tiang melukai hati orang saya itu niat kita baik sama namping ngombek ini sama dituduh, Pak enggak? enggak apa-apa, Teh enggak apa-apa enggak apa-apa mau dituduh enggak apa-apa sama orang siapa yang tahu baru ngombeknya mau sisuk mati jebret sampai yang masih kenai kenai keton diriku kenai apa ya kita cuntut ya mamping diobati kaya bohong kok enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa aku enak anak bucu ingat dong ketika kita berbuat baik terus ternyata kita menjabat ujian ternyata ujian itu adalah ujian yang membawa kita ke dalam keburukan seolah-olah hanya membawa kita ke dalam keburukan pada dasarnya itu enggak ada keburukannya karena Allah itu telah membawa kita mengatur apa yang dia Allah inginkan itu sesuai dengan porsi kita enggak apa-apa ketika kita dikasih ujian yang berat insya Allah dirajat kita makin tinggi lagi amin enggak apa-apa kalau misalnya misalnya seomong-omong habis minum tiba mati ya terus saya dituntut ya kan dituntut ya terus saya masuk penjara siapa tahu karena saya itu harus lebih fokusnya ibadah saya di penjara lebih di penjara saya lebih bisa dekat kepada Allah itu mungkin yang terbaik enggak apa karena gini loh apa yang terbaik buat manusia belum tentu terbaik bagi Allah tapi kalau apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti terbaik buat manusia mana sih ya tapi kalau saya beri salat malam tidak ada yang menggantung berhari-hari nah ngerti loh karena kalau mati apa yang mati kembang mayang kembang kembang astobrol berarti soalnya uangnya kalau menikah pak kalau meninggal pasti diwaku karena saya mau ngomong harus menikah ini juga ngerti sudah terima kasih yang sudah mengikuti saya dalam perjalanan menengok salah satu warga dari Mbak Din Mbak Di ya Mbak Di ini terima kasih semoga kalian semua sehat wawafiat menu rejeki yang banyak melimpah berkah rahmat dan rejeki yang membawa rejeki yang bisa membawa nikmat di dunia dan di akhirat amin Allah M.S. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih